Saya menyarankan anda saran dari laki-laki ke laki-laki Prinsiplah dan jangan merendahkan diri di hadapan wanita Maksudnya begini Pada saat seorang wanita yang menjadi istri anda membutuhkan anda Tunjukkan kebutuhan kita seribu kali daripada dia Dia sayang, dia perhatikan, dia siap berkorban Kita harus seribu kali lebih hebat daripada itu Laki-laki memang penau Tapi kapan dibalik Kalau saya pribadi Kapan dia tidak butuhkan menunjukkan kebutuhan Saya seribu kali tidak butuh sama dia Untuk apa anda merendahkan diri di depan seorang wanita yang Kalau memang dia tidak bisa menjadi seorang istri Karena kapan wanita sudah menyombongkan diri di hadapan laki-laki Tidak akan ada wibawa Sama sekali Ini poin dulu dalam pembukaan Dan selalu saya sarankan siapapun ikhwah Yang minta saran saya dalam masalah rumah tangga yang paling pertama ini saya ucapkan Saya bukan menyuruh anda menjadi keras Bukan Tapi saya mengajak anda untuk punya prinsip dalam hidup Wibawa pemimpin rumah tangga Dibutuhkan kita butuh Tidak dibutuhkan ya sudah Masih banyak gantinya Dia mau ganti laki-laki lain Silahkan Allah akan gantikan penggantinya yang lebih baik Dan itu harus bisa kita punya prinsip Memang begitu Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita Kita akan sangat mudah hidup Terkadang subhanallah Ada pengorbanan berat Berpisah dengan meninggal Berpisah karena masalah dosa yang dilakukan oleh pasangan kita Jelas haram Kalau ada seorang istri hanya karena masalah suaminya Kekurangan ekonomi Mau berhubungan sama laki-laki lain Wanita apain Cinta itu pengorbanan Kasih sayang Bukan hanya pada saat mampu kemudian disayang Pada saat tidak mampu kemudian ditinggal Subhanallah Hati-hati hukum Allah subhanahu wa ta'ala berlaku Akhawat Yang jadi istri Ikhwah Yang jadi suami Harus tahu Pasangan kita itu punya Tuhan Sebagaimana kita punya Tuhan yang sama Dan Allah itu maha adil Memang dalam kehidupan kita Ada naik turunnya Dan makna cinta adalah pengorbanan Itu sebenarnya Kalau hanya kita sanya Kantongnya lagi penuh Kemudian disuka sama istri Pada saat lagi tipis Lagi masalah Kemudian dia mau berhubungan sama laki-laki lain Naudzubillah min zalik Wanita apa ini Kalau saya, saya tidak naungin Kalau saya Saya tidak naungin Kamu mau sama dia silahkan Alhamdulillah silahkan Kalau saya Istri saya sangat tahu prinsip saya Kalau kamu merasa Ada laki-laki lain Yang kamu anggap baik Atau kamu mau ingin Memasukkan Pendapat keluargamu Dalam rumah tangga saya Sehingga kedudukan saya Sebagai suami Tidak didengar lagi Silahkan pilih keluarga kamu Tidak ada masalah Jadi jangan jadikan Sebagai beban Oh nanti kalau bisa Saya hidupnya bagaimana Saya melarat Ini kenapa ini Saya mati Kalau tidak sama dia Yang mati benar nanti Gila Kalau tidak nikah sama dia Gila Kalau siapa ini Ini kenapa ini Keluar dari bingkai hidup itu Seorang muslim itu Hidupnya mulia Dia dihormatin Dia menghormatin Dia dihina tinggalkan Allah SWT tidak menyuruh Kita menghinakan diri Tidak boleh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton